Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Wahyu Ritonga yang sudah berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Ya Wahyu, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa para buruh pada siang hari ini? Silahkan Wahyu. Ya baik Pram dan juga pemirsa, masa sudah mulai berkumpul sejak pukul 10 pagi tadi yang terdiri dari KSPI, SPSI dan beberapa serikat buruh lainnya. Dan puluhan ribu buruh yang telah, maksud kami ribuan buruh yang telah berkumpul sejak pukul 10 pagi tadi sudah mulai bergeser ke depan Istana Wakil Negara sejak 15 menit yang lalu. Dan pada aksi kali ini hampir sama dengan aksi sebelumnya dan membedakan pada aksi kali ini yaitu adanya aksi solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat ataupun warga Palestina yang sampai saat ini terus memperjuangkan tanah dan juga Mas Jidil Akso. Selain itu yang menarik lainnya bahwa masa yang berkumpul pagi ini yang berasal dari ribuan buruh dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan juga Jawa Barat juga menuntut ataupun menolak. Adanya Undang-Undang Presidensial Threshold yang telah disepakatin di DPR RI beberapa waktu lalu. Dan nantinya masa berharap agar perwakilan dari pemerintah khususnya dari Wakil Presiden bisa menerima ataupun menerima beberapa perwakilan mereka untuk audiensi ataupun mediasi. Dan juga bisa mendengarkan segala tuntutan maupun aspirasi dari buruh yang telah berkumpul hari ini. Selain itu di dalam tuntutan ataupun aspirasi mereka juga menyampaikan bahwa pemerintah nantinya dapat mencabut surat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang upah minimum padat karya dikarenakan tidak pro terhadap buruh yang ada di kawasan Provinsi Jawa Barat. Dan juga banyaknya yang telah di PHK dari berbagai perusahaan swasta itu membuat para buruh yang berkumpul hari ini menuntut dan juga menyampaikan ke pemerintah khususnya agar nantinya apabila ada buruh yang telah di PHK agar BPJS Kesehatan tetap melayani buruh-buruh yang telah di PHK dan PHI. Demikian peram laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Kembali ke Anda. Wahyu Ritoka terima kasih dan selamat bertugas kembali.